Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Channel yang membahas tentang seputaran dunia parabola dan siaran-siaran TV di dalamnya Oke, kali ini saya akan membagikan cara cepat dan mudah mencari siaran TV Yang ada di satelit Kavision C, Kavision KUBN, satelit Telkom 4, dan satelit-satelit lainnya Jadi teman-teman, untuk tidak memperpanjang durasi, kita langsung saja ke pembahasannya Jadi sebelum kita mengatur parabola kita, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah Kita harus menyeting dulu pengaturan satelit di resiver Kavision kita ya Kita bisa langsung masuk ke menu, terus disini kita pilih instalasi Nah setelah masuk ke menu instalasi seperti ini Jadi disini teman-teman, untuk pengaturan satelitnya harus kita setting dengan benar Agar kita nanti mudah mendapatkan siaran TV yang kita cari ya Nah, untuk pengaturan satelitnya kita sesuaikan dengan parabola dan LNB yang kita pakai Nah jadi teman-teman, disini kita akan coba langsung menyeting pengaturan satelit Kavision C ya Kita tekan tombol arah panah ke kanan pada remote resiver Kavision kita Sampai muncul tanda kuning ya Nah sampai muncul tanda kuning seperti ini teman-teman Nah setelah itu kita tinggal setting frekuensi LNB nya Kita sesuaikan dengan parabola dan LNB yang kita pakai Jadi disini jika kita menggunakan parabola besar Dan untuk LNB nya kita menggunakan LNB C band Kita harus menggunakan frekuensi LNB 5150 ya Dan jika kita menggunakan parabola besar Tapi untuk LNB nya kita menggunakan LNB KU band Untuk frekuensi LNB nya harus kita pilih universal Nah jadi seperti ini Jadi yang kita pilih harus universal ya Apabila kita menggunakan LNB kecil atau LNB KU band Nah jika teman-teman menggunakan parabola mini atau parabola kecil Teman-teman tinggal pilih pengaturan frekuensi LNB nya Yaitu universal juga Nah untuk disek 1 kosong nya kita sesuaikan saja dengan LNB di parabola kita Jika teman-teman hanya menggunakan 1 LNB Untuk pengaturan disek 1 kosong dan disek 1-1 nya Tinggal pilih port 1 saja Nah jika teman-teman menggunakan 2 LNB atau lebih Teman-teman tinggal sesuaikan disek 1-1 dengan disek 1 kosong nya itu Sesuai dengan posisi atau letak LNB yang kita pasang Nah untuk power LNB nya ini juga kita on-kan saja Setelah semuanya kita setting dengan benar Kita tinggal tekan exit pada remote kita Untuk menyimpan semua pengaturan yang sudah kita setting tadi ya Jika semua pengaturan satelitnya sudah kita setting dengan benar Sekarang saatnya kita cek dulu Transponder atau frekuensinya apakah sudah benar atau belum Kita tekan tombol saat pada remote ya Nah jadi ini tombol saatnya teman-teman Nah disini ya tombol saatnya Kita tekan saja sampai muncul Transponder dan frekuensi dari satelit yang ingin kita cari siaran TV nya Nah contohnya seperti ini teman-teman Untuk transponder dari KVision C ya Transpondernya ada 2 yaitu 3860-31.000 dan 4060-31.000 Untuk di satelit lain teman-teman bisa Cek frekuensi atau transpondernya seperti ini Dengan cara tekan tombol saat pada remote Nah jika transponder atau frekuensi dari Satelit yang ingin kita cari siaran TV nya belum ada Tinggal kita tambahkan frekuensi atau transponder baru Kemudian kita melakukan pencarian ulang Atau melakukan scan otomatis Untuk mencari siaran TV yang ingin kita cari Dan untuk satelit KVision KU Band nya Disini juga ada 2 frekuensi ya Yaitu frekuensi 12.396-31.000 dan 12.436-31.000 Nah jika semuanya sudah kita setting dengan benar Dan untuk frekuensi nya semuanya sudah benar Sekarang tinggal kita tekan tombol biru pada remote Untuk mencari semua siaran TV yang sudah kita tambahkan Transponder atau frekuensi nya tadi Nah jadi seperti ini teman-teman Kita tekan tombol biru disini Seperti ini ya Jika sudah muncul seperti ini Tinggal kita lakukan pencarian siaran TV nya Jadi mungkin hanya itu saja yang bisa saya bagikan kali ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya